Oke ya baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ini saya di lokasi sawit saya Saya dulu mencoba pertama kali nanam sawit ya dengan ukuran ini 10x10 ya ukuran 10x10 teman-teman Teman-teman bisa lihat ya untuk diatasnya seperti ini ya Untuk diatasnya disana mati ya itu dibakan kumbang tanduk disini ini kacau pokoknya Diantam kumbang tanduk ini banyak mati makanya kan nanam jarang kayak gini wah tambah berkurang sawitnya Nah ini 10 meter ini ya 10 meter 10x10 luas lahan 2 hektare ya Nah untuk potensi buah yang ukuran 10x10 ini sebenarnya sama aja ya teman-teman Ya tergantung bibitnya buah besar kecil itu tergantung bibitnya ya teman-teman Teman-teman bisa lihat buahnya seperti ini ya kita jujur aja real aja dalam video Nggak juga kita skip skip nggak juga kita potong-potong kita edit-edit ya ini bibit ya Nah ini buah seperti ini nah kita pindah lagi ke yang lain nah buah seperti ini ya Nah untuk ukuran sawit 10x10 banyak juga yang kosong Nggak semuanya berbuah ini pada musim trek tapi ya kalau pada musim nano ya nggak usah ditanya lagi ya Kalau buah itu memang bersusun-susun ya walaupun bibit sawit abal-abal Nah ini sawitnya abal-abal ya jujur yang kami tanam ini adalah sawit abal-abal Dengan ukuran 10x10 PPKS abal-abal ya namanya PPKS abal-abal Karena yang kita dapat info dari pemibitannya ini nama sawitnya PPKS jadinya saya sebut saja PPKS abal-abal Nah kalau kita tonton-tonton di video tiktok di youtube Bibit yang kita dapatkan itu yang dengan isi 250 250 biji satu kantongnya itu adalah abal-abal ya Dengan tok bukan laser toknya ya Toknya adalah cat ya tok cat ya Nah itu dia itu artinya abal-abal Memang saya betul kuakui memang kita ini punya kita ini adalah bibit abal-abal ya Kenapa? Karena saya sendiri baru pesan bibit itu Satu kantongnya adalah isi Satu kantongnya itu ada 150 aja Dengan harga Satu kantongnya 1.800.000 ya teman-teman Isi 150 biji saja Jadi satu bijinya itu harganya ya berapa ya Bagikan aja ya teman-teman 150 biji x 1.800.000 Silahkan bagikan saja ya teman-teman bisa nilai sendiri harganya berapa Kalau yang original itu ya Itu yang ori katanya Ini saya pesan kira-kira 2 bulan lagi datang Hari itu pesan sempat Sempat pesan tapi sudah habis ya Keburu terlambat datangnya WK tidak mengimpokkan juga Nah ini untuk buahnya seperti ini ya teman-teman Nah ini seperti ini Nah seperti ini buahnya Ya lumayan bagus Untuk ukuran 10 x 10 Tapi TKT ini boros lahan ya Kalau punya lahan suasi tak apa-apa Nah buah ya Namanya juga bibit abal-abal ya Buahnya selalu ya besar-besar ya Potensi buahnya memang besar-besar Kalau untuk bibit abal-abal ini Ini saya kasih tahu aja bibit abal-abal Kenapa kalau saya nanti bilang unggul Saya salah Nanti saya bohong Karena saya belinya adalah kantongan Kantongan isi 250 Biji ya Nah ini kosong Teman-teman lihat kosong ya buahnya kosong Tidak semua merata ya Untuk buah nyusun-nyusun itu tidak semua Nah ini banyak kosongnya juga ya Nah seperti ini Ini ukuran 10 x 10 seperti ini Makanya teman-teman saya usahakan Kalau ukuran Ini pelepah panjang ya Ukuran 6 meter Sebenarnya jangan 10 x 10 untuk ukuran ini Ya paling tidak 9 x 9 lah Atau Ya 9 x 9 lah 9 x 9 untuk pelepah panjang 6 meter ya 6 meter Nah teman-teman lihat ya Untuk potensi buahnya Seperti ini ya teman-teman Jarang-jarang juga dia bebuah teman-teman Nah teman-teman bisa lihat gawangannya Seperti ini Jauh sekali teman-teman Tuh Jauh sekali Nah ini seperti ini Ini ujung ke ujung Ujung ke ujung pelepah Tidak nyampe kalau ukuran 10 x 10 ini Untuk panjang pelepah 6 meter Tidak sampai dia Anu dia apa Tidak terlalu anu Yang bagusnya itu sebenarnya Dia ya Dia agak Tidak terlalu anu lah Jangan terlalu ada selah seperti ini Seperti ini Jangan ada selah seperti ini Dia pas gini nah Agak Ya tadi ukurannya Kalau 6 meter itu ya 9 tadi pas Pas sudah 9 x 9 ya Nah ini buahnya Ini matang ini Lantar lagi Kita nunggu Apa namanya Putaran panen Belum selesai ya Karena lokasi Untuk sawit ini Lumayan luas ya Karena kami Satu anak buah Satu grup anak buah itu Beberapa bos ya Beberapa bos Beberapa Anggota ya Nah ini teman-teman Lihat di seberang sana Ini ini nah Kalau di seberang ini Ukurannya pas teman-teman Di seberang ini Ini ukuran panjang pas ini Ini ukuran 8 meter ini ya teman-teman Ukuran 8 Kita bandingkan dengan ukuran yang 10 Untuk potensi buah ya Ini teman-teman Lihat potensi buah Seperti ini ya teman-teman Potensi buah Kita lihat di pinggir-pinggir jalan ini aja Karena kita sampai dalam Teman-teman bisa lihat Sudah dari pinggir jalan ini ya Untuk potensi buah Ukuran 9 x 10 ya 10 x 10 Apa 8 x 8 Sama 10 x 10 Tergantung panjang pelepah ya Ini panjang pelepah 6 meter juga ya Panjang pelepah panjang 6 meter Nah seperti ini Ini buah lumayan Kita pun masuk-masuk ke dalam-dalam ya Kita masuk ke dalam ya Mungkin teman-teman mau lihat Potensi buahnya Perbandingan ya Antara ukuran 10 x 10 Dengan ukuran 8 x 8 Atau 8,5 ya Ini buahnya ya Teman-teman bisa lihat Buahnya seperti ini ya Ini Potensi buahnya malah Lebih baik Yang ukuran Anu ya Ukuran 8 Kalau menurut saya Nah seperti ini Lumayan Buahnya lumayan Lumayan mutar-mutar Ini ya teman-teman Mutar Nah Ini ada juga yang kosong-kosong Seperti ini Tapi ini bukan bibit unggul ya Saya katakan bukan bibit unggul Nanti saya ngakuin bibit unggul Nanti ya Salah saya Anggap aja ini bibit abal-abal ya Abal-abal Nanti takut lili unggul Dibilang Pembohongan apa macam Nanti kita Gak mau kita Memang dasarnya kita belinya Seperti itu ya Dari pembibitan pun Keterangannya seperti itu ya Kita mau gimana lagi Namanya kita gak paham juga Soal sawit ini Gak terlalu paham Soal bibit ini Kita kena awam Baru nanam Waktu itu Ini Kena sekian tahun Umur sawit ini Sudah hampir lebih ya Hampir 10 tahun lebih ya Mungkin ya Anda tahu juga Nah ini Oke ya teman-teman Terima kasih ya buat teman-teman Yang sudah nonton Semoga bermanfaat Dengan ukuran Nah seberang sana Dengan seberang sini Ini lokasi yang sama Pemilik yang sama Kita sendiri yang nanam ya Kita sendiri yang nanam Nah Oke